Syahrini, apapun yang dikerjakan akan hasilkan uang. Siapa sih yang nggak tahu Syahrini? Kehadirannya selalu kontroversial dan menarik perhatian banyak orang. Awal kemunculannya di dunia hiburan pun sudah penuh kontroversi ketika dia digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Anang Hermasnya, teman duetnya. Nggak butuh waktu lama untuk Syahrini dicintai oleh fansnya dan secara perlahan pun Syahrini mulai banyak mengembangkan bisnis yang menghasilkan pundi-pundi uang. Salah satunya yakni bisnis kue yang belakangan ini ia geluti. So, di penghujung 2017 ini, bagaimana peruntungan Syahrini di dunia hiburan? Yuk, mari kita lihat bagaimana peruntungan Syahrini kedepannya melalui kartu tarot. Yang pertama adalah kartu Nine of Wands. Kartu ini menggambarkan sumber penghasilan yang nggak ada habisnya bermunculan. Satu per satu pekerjaan akan datang dan selalu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi, dengan kata lain, karir Syahrini akan terus berkembang. Kartu kedua adalah Wheel of Fortune. Wow! Ini adalah kartu yang penuh keberuntungan. Nggak perlu khawatir menghadapi hari esok. Semua rezeki sudah diatur Tuhan dan kebetulan banget Syahrini ini memang sedang bersinar karirnya. Keberuntungan sedang berada di tangannya. Kartu terakhir, Nine of Pentacles. Pentacles melambangkan kondisi keuangan. Satria berkuda ini melambangkan orang yang akan memberikan bantuan. Jadi arti kartu ini adalah akan berlimpah secara finansial dan akan ada orang yang membuat Syahrini bahagia. Kalau dari ketiga kartu ini, hidup Syahrini masih akan terus berkelimpahan harta dan berkat. Karirnya akan terus meningkat dan menghasilkan pundi-pundi uang yang sepadan dengan kerja kerasnya. Selain itu, memang sepertinya Dewi keberuntungan sedang menaungi Syahrini. Apapun yang dikerjakan bisa menghasilkan hal baik dan memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan orang di sekitarnya.